Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya semoga semua baik-baik dan sehat-sehat saja Sekarang kita membicarakan tentang Zubir kelas atau Bison kelas overcraft raksasa buatan Rusia Saat ini hanya 10 unit beroperasi di seluruh dunia Cina mengoperasikan 4 unit Overcraft raksasa kelas Zubir ini adalah buatan Rusia Kalau yang buatan Ukraina disebut Bison kelas Overcraft ini dibuat di galangan kapal di Crimea Yang sekarang dikuasai Rusia Overcraft raksasa Zubir kelas ini memang didesain sebagai kapal pendarat raksasa Yang mengapung sehingga anti ranjau dan bisa mendaratkan pasukan Lengkap dengan persenjataan dan kendaraan tempurnya ke pantai lawan Overcraft raksasa ini panjangnya lebih dari setengah lapangan bola Bisa membawa 3 unit main battle tank Sekelas T-90 Atau membawa 10 unit kendaraan lapis baja bersenjata lengkap Berikut infanteri 230 orang bersenjata lengkap Atau membawa 500 pasukan infanteri bersenjata lengkap sekaligus Lebarnya 25,6 meter Panjangnya 57 meter Draftnya 1,6 meter Berat normalnya 415 ton Berat full load 555 ton Jadi bisa membawa pelotnya sekitar 150 ton Zubir kelas ini ditenagai 3 mesin tubin gas Yang masing-masingnya berdaya kuda 10 ribu Atau masing-masing mesin memiliki daya 10 ribu HP Hovercraft ini memiliki 3 unit van Sebagai pendorongnya Dimana vannya ini memiliki 4 bita Van yang dapat diubah-ubah Sudut dari bilah tersebut Kecepatan masinnya 117 km per jam Dan bisa menjangkau 560 km Berawak 31 orang 4 orang per hura 27 ABK Dipersenjatai 4 unit strela misil anti pesa terbang Yang bisa mencapai 2.500 meter Dilengkapi 2 senapan tembak cepat 30 km AK-630 Yang bisa menembak maksimum 2.000 meter Dilengkapi 2 unit peluncur roket Multi-launch Ogon Yang setiap peluncurnya membawa 22 unit roket Hovercraft raksasa ini berfungsi sebagai penebaran jauh Bisa menembakkan ranjau sebanyak 20-80 unit ranjau tergantung tipenya Uni Soviet ataupun Rusia saat ini Memang hobi membuat pelaturan perang yang besar-besar Hovercraft ini lebih mirip kapal cepat berpeluru kendali Dibandingkan dengan kapal pendara Mulai dikembangkan tahun 1978 Dan masuk personal angkatan laut Rusia 1988 Dan kemudian tahun 2012 Cina membeli supir kelas hokster ini Sebuahnya 4 unit Jadi di dunia ini hanya 10 unit yang masih beroperasi Hovercraft tas supir ini Atau kelas pison 4 unit dioperasikan oleh Cina 4 unit dioperasikan oleh Yunani Dan 2 unit dioperasikan oleh Rusia Tahun 2017 ketika Rusia akan membuat kembali Ternyata mesin turbin gasnya tidak bisa dibuat Karena yang membuat komponennya adalah Ukraina Demikian ulasan kami Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh